Halo, hai, jumpa lagi dengan saya Suster Julita Di video ini akan saya tunjukkan bagaimana keindahan langit di Timor Leste Indah sekali bukan, biru Dan ini adalah Suster Karolisa, FSGM Kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu Suster Karolisa ini sering muncul di video saya Karena emang dulu satu komunitas dengan saya Tapi sekarang beliau sudah pindah ke Timor Leste, tepatnya di Natarbura, DSP3 Ini Suster Karolisa sedang memberi makan sapi-sapi Sapinya siapa? Tentu, sapi suster FSGM Yang merihara adalah suster yang di SP3, di Natarbura, Timor Leste, di sana Lihat, sapinya gemuk-gemuk, berapa jumlahnya? Jumlahnya banyak kan, ini masih ada yang di hutan, masih ada yang di kebun, masih ada yang tidak tershoot Dan biasanya, sapi-sapi ini akan ada namanya sesuai dengan pemiliknya Maka, di pantat sapi ini diberi cap Kalau yang punya FSGM, dicap FSGM Yang punya namanya Pak Daud, dicap Daud gitu Katanya apa? Supaya tidak tertukar Karena ada banyak sapi-sapi lain yang juga sama persis dan berjalan ke sana kemarin untuk mencari makan, berkeliaran Oke, ini ada suster FSGM yang membawa makanan sapi Dari mana? Dari Wekiar untuk dibawa ke Natarbura Luar biasa bukan? Naik motor, bawa bahan makanan, bawa makanan sapi-sapi Gimana? Tertari ada yang pengen mau jadi suster? Nanti kita bisa nge-read bersama Oke, jadi soal nge-read, kita semua sudah tidak asing lagi Karena pada dasarnya, mungkin beberapa juga sudah terbiasa di rumah Tetapi ketika di komunitas, dilanjutkan lagi ketika komunitasnya punya sapi Oke, dadah, sampai jumpa lagi